Jadi intinya kita merasa bahwa KPU, Kabupaten Organ Gilir itu kurang cermat. KPU, Kabupaten Organ Gilir itu kurang cermat. Jadi intinya kita merasa bahwa KPU, Kabupaten Organ Gilir itu kurang cermat dalam menguruskan penetapan pasangan kanon. Ya, kurang cermatnya itu apa? Kurang cermatnya adalah ada salah satu pasangan kanon yang tidak memenuhi syarat ditetapkan menjadi pasangan kanon. Bakal calon yang tidak memenuhi syarat ditetapkan menjadi pasangan kanon. Nah, jadi salah satu bakal calon itu adalah calon Bupati Petahana. Ya, itu kan ada itu yang terang. Yang terang sebut ya. Ya, bahwa calon Bupati Petahana itu tidak boleh melakukan, ya, menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan. Ya, untuk kepentingan dirinya selama 6 bulan sebelum penetapan. Sekarang pertanyaannya dia melakukan apa? Oh iya, dia melakukan pelanggan kewenangan memberhentikan pejabat 6 bulan sebelum, pejabat cek dar. Dia menggunakan program COVID-19 untuk menguntungkan pencalonannya dengan menempel stiker kutu dirinya di peras. Dia menggunakan kegiatan dunasnya untuk mengkampanyekan dirinya dalam rangka pelantikan karang taruna. Itu kan kegiatan. Jadi kan tadi ada kewenangan, program kegiatan. Kewenangan, dia menggunakan kewenangannya memberhentikan pejabat. Dia menggunakan program COVID-19 untuk mengkampanyekan dirinya. Dia menggunakan kegiatan dinasnya untuk mengkampanyekan dirinya. Jadi kalau tanya, apa itu? Alat buktinya lengkap, kita ada video. Misalnya video dalam rangka program COVID-19 itu salah satu pejabat yang kita indikasi adalah seorang camat. Itu dengan jelas di video itu bilang bahwa ini dari Pak Bupati. Jangan lupa nanti. Berarti. Berarti ya. Itu ada tuh. Kita jadikan alat bukti. Untuk yang alat bukti kegiatan, itu ada video kita dalam kegiatan pelantikan karang taruna. Dia memperkenalkan bakal calon bupatinya. Jadi dia bilang ini bakal calon yang mendampingi saya nih 5 tahun ke depan. Jangan lupa ya semua. Nah, itu masuk. Jadi rujukannya apa? Rujukannya pasal tiga satu ayat dua tiga lima undang-undang nomor sepuluh tahun tiga lima. Jangan lupa,足 atas? Jangan lupa,足 atas? Terima kasih.